Sejarah Hajar Aswad Di antara bagian Kaabah yang memiliki kedudukan mulia di hati kaum muslim ini adalah Hajar Aswad, yang berarti batu hitam, terletak di sisi selatan Kaabah. Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga. Dahulunya, batu ini berwarna putih sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Disebutkan dalam beberapa asar, bahwa setelah Nabi Ibrahim AS menyempurnakan bangunan Kaabah dengan batu granit yang ada di sekitar Kaabah, beliau ingin menentukan titik atau sudut di mana orang akan memulai tawafnya di Masjidil Haram. Beliau memutuskan untuk menggunakan batu yang berbeda dengan semua batu yang ada di Kaabah. Maka, beliau mengutus anaknya Ismail untuk mencari batu yang berbeda tersebut di Mekah. Beliau segera mencarinya, namun tidak mendapatkan batu yang berbeda. Kemudian beliau kembali kepada ayahnya dengan tangan hampa. Ayahnya, Nabi Ibrahim, berkata kepadanya, Sungguh, Jibril telah datang membawa yang lebih baik dari yang aku perintahkan, yaitu batu dari surga. Peristiwa-peristiwa sejarah berkaitan dengan Hajar Aswad Hajar Aswad mengalami berbagai peristiwa yang tercatat dalam sejarah sejak Kaabah dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan zaman setelahnya. Berikut diantaranya Masa Jahiliyah Pada masa Jahiliyah terjadi peperangan antara kabila Jurhum dengan kabila Kuzah yang menyebabkan Jurhum harus tersingkir dari Mekah. Maka, Jaris bin Madhad Al-Jurhumi mengambil Hajar Aswad dari tempatnya dan menguburnya di sumur Zamzam. Salah seorang wanita dari Kuzah yang melihat perbuatannya langsung memberitahu kaumnya. Mereka dengan segera menggali Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Masih di masa Jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tuba, seorang raja dari negeri Yaman, hendak mengambil Hajar Aswad dan membawanya ke Yaman. Tadkala itu, Huwailid, yang merupakan ayah dari Ibunda Khadijah radiyallahu anha dari Quraysh, melakukan perlawanan. Tadkala Tuba tertidur, ia melihat di mimpinya hal yang menakutkan sehingga ia meninggalkan Hajar Aswad dan tidak jadi membawanya ke Yaman. Pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Kaabah terjadi sebuah kebakaran ditambah banjir hebat yang melemahkan fondasi Kaabah. Kaum Quraysh khawatir akan rusaknya Kaabah. Maka mereka pun membongkarnya dan membangunnya kembali. Tadkala Hajar Aswad akan diletakkan kembali di tempatnya semula, terjadi perselisihan yang begitu dikenal dalam sejarah. Yang berakhir dengan keputusan bijak dari Rasulullah SAW untuk mengangkut Hajar Aswad dengan kain yang ditarik oleh setiap putusan suku. Lalu, beliau sendiri yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Tahun 64 Hijriyah Pada tahun 64 Hijriyah, terjadi peperangan antara sahabat yang mulia Abdullah bin Subair bin Awam dengan Al-Husayn bin An-Namir Panglima Yazid. Ketika itu, Abdullah mengikat dan mengencangkan Hajar Aswad dengan logam perak. Masa Daulah Abasyah Ketika Harun al-Rashid menjadi pemimpin umat Islam, beliau menghias Hajar Aswad dengan berlian dan menghilangkan perak yang ada di sekitarnya. Tahun 315 Hijriyah Pada tahun 315 Hijriyah, terjadi peristiwa yang tragis yang menyangkut darah kaum muslimin dan kemuliaan Hajar Aswad. Yaitu, ketika kelompok dari sekte sesat dan keji yang bernama Syiah Koromita menyerbu kota Mekah yang dipimpin oleh Abu Tohir al-Kurmuti. Dia dan pengikutnya melakukan pembunuhan, perampokan, dan merusak rumah-rumah. Peristiwa itu terjadi pada musim haji pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Banyak dari jemaah haji yang menjadi korban, meskipun mereka berada di dekat Kaabah. Bahkan, orang-orang yang sedang tawaf pun tidak luput dari pedang-pedang mereka. Termasuk yang menjadi korban adalah sebagian ahli hadis. Pembantaian yang bengis yang tidak dapat dilupakan oleh kaum muslimin. Kemudian, ia menghancurkan kubah sumur zam-zam. Dia juga memerintahkan agar pintu Kaabah dicopot dan melepas kiswahnya. Selanjutnya, ia merobek-robeknya di hadapan para pengikutnya. Lalu, dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Kaabah dan mencabut talang Kaabah. Namun, tiba-tiba orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Tohir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Kaabah. Kemudian, ia memerintahkan seorang lelaki untuk mencongkel dan mengeluarkan Hajar Aswad dari tempatnya. Hajar Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan. Namun, setelah terjadinya penjarahan ini, Hajar Aswad pecah menjadi beberapa bagian. Kaum bengis yang merupakan pecahan dari agama syiah ini, kemudian membawa serta Hajar Aswad ke sebuah rumah besar di sebuah desa yang bernama Al-Jisji di daerah Al-Ihsa. Pemimpin para pembunuh ini kemudian memerintahkan penduduk Qatif untuk berhaji di rumah tersebut. Mereka menolaknya, lalu banyak dari mereka yang dibantai habis oleh Koromitah. Setelah Koromitah dengan semena-mena menumpahkan darah kaum muslimin Qatif, mereka memindahkan Hajar Aswad ke Kufah. Di kemudian hari, mereka mengembalikannya ke Al-Ihsa. Setelah berlalu sekitar 25 tahun, tepatnya pada bulan Sulqadah tahun 339 Hijriah, mereka mengirimkan kembali Hajar Aswad ke Mekah. Umat Islam pun kembali berkembira dengan hadirnya kembali batu dari surga tersebut. Batu ini, Hajar Aswad, kelak di hari kiamat, akan menjadi saksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan cara yang benar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibn Abbas r.a. Ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai Hajar Aswad, Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Inilah di antara kemuliaan Hajar Aswad yang tidak dimiliki oleh batu manapun di muka bumi. Sebab dimuliakannya Hajar Aswad ini, kembali kepada bagaimana Rasulullah s.a.w. dahulu memuliakannya dengan cara menciumnya. Walaupun tidak ada sedikitpun keyakinan di hati Rasulullah s.a.w. juga para sahabat tentang keutamaan, manfaat, dan juga mudorat yang datang dari Hajar Aswad. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah asar dari sahabat mulia Umar bin Khattab r.a. ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, Sesungguhnya, aku tahu kamu hanyalah batu yang tidak bermanfaat, juga tidak merugikan. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah s.a.w. menciummu, aku juga tidak akan menciummu. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.